There's not much to do, when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long Hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi ya di channel aku Buji Nur Hayati Sharing lagi ya teman-teman untuk aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak Untuk hari ini aku mau sharing aktivitas aku dari pagi hari hingga sore nanti Dan seperti biasa ya untuk aktivitas pertama aku awali dengan masak Untuk masaknya ini aku hanya satu menu aja karena aku ini agak buru-buru juga ya teman-teman Rencananya nanti sekitar pukul 8an aku mau nganter anak kedua aku ikutan lomba mewarnai gitu ya Dan untuk anak-anak tadi sarapannya udah sama telur dadar dan tahu goreng Jadi ini aku masaknya tumis cumi aja karena ini pedas ya jadi anak-anakan gak ngemakan Nanti lagi mungkin habis aku nganter anak-anak mau masak untuk makan siang sama makan malam ya teman-teman Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya untuk teman-teman yang udah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini Mudah-mudahan bisa menghibur dan ada juga manfaatnya Dan untuk teman-teman yang baru mampir atau baru menemukan channel aku Aku harap kalian berkenan ya untuk menekan tombol subscribe-nya Alhamdulillah untuk memasak ini udah beres ya teman-teman Aku mau lanjut untuk nyuci dulu Ini itu udah sekitar pukul 7an ya teman-teman Jadi aku benar-benar buru-buru Kalau mandi alhamdulillah udah Jadi nanti aku tinggal ganti baju aja gitu ya sebelum berangkat Dan anak-anak juga ini lagi dimandiin sama pengasuh ya teman-teman Ini alhamdulillah cuciannya juga gak terlalu banyak Jadinya aku hanya 1 kali cuci aja ya Biasanya kan kadang-kadang bisa di 2 kaliin Kalau nyuci itu karena saking banyaknya Dan alhamdulillah ya teman-teman Aku udah beberapa hari nyucinya di dalam seperti ini Karena alhamdulillah kan ruangan cucinya ini udah jadi Walaupun ini mungkin banget ya teman-teman Tapi alhamdulillah aku merasa nyaman Tadinya kan mesin cuci ini disimpannya di luar gitu ya teman-teman Jadi aku belum pernah nge-record pas nyuci seperti ini Ini baru pertama banget aku berani nge-record pas nyuci Karena mesin cucinya alhamdulillah udah dipindahin ini ya ke dalam Untuk teman-teman yang ada pertanyaan seputar ruang cuci ini Udah aku jelasin ya ini vlognya dari sebelum-sebelumnya Jadi dari pertama ngebangun atau ngerenove sampai benar-benar beres Untuk ngejemurnya ini aku sebenernya ada ini juga buat jemuran Tapi kalau lagi panas itu tetap aku menjemur di luar aja Paling kalau ngejemur di dalam itu Dalam keadaan hujan ataupun dalam keadaan akunya mau keluar rumah gitu ya teman-teman Oke teman-teman ini cuci nya dibiarin aja nanti dilanjut lagi Dan alhamdulillah aku ini lagi nganter anak kedua aku Ke acara festival anak soleha Indonesia ya teman-teman Ini anak aku ini alhamdulillah menjadi perwakilan dari TPA-nya Ada dua orang ya sama temannya barusan Dan anak aku ini ikutnya ini lomba mewarnai ya teman-teman Alhamdulillah ini acaranya mau dimulai Dan pesertanya juga ini lumayan banyak ya Aku kesini hanya berdua sama anak kedua aku Biasanya kan si bungsu juga ikut Tapi untuk acara kali ini aku nggak bawa si bungsu ya teman-teman Karena aku takut dia nanti rewel gitu ya Nggak sabaran pas lihat kakaknya mewarnai Dan ini ya teman-teman anak kedua aku udah mulai mewarnai Ini teman-temannya juga dari satu kecamatan Ciamis gitu ya teman-teman Karena ini kan festival anak solehahnya tingkat kecamatan gitu ya Jadi nggak pada tahu dan nggak pada kenal gitu ya teman-teman Ini perwakilan dari TPA-nya hanya dua orang Ada laki-laki satu dan ini si kakak satu Alhamdulillah ini untuk mewarnai Ini udah mulai mau beres ya teman-teman Ini untuk si kakak ini sebenarnya nggak terlalu mahir mewarnai ya Cuma Alhamdulillah dia udah berani juga ya Mengikuti lomba mau gitu ya Disuruh ibu gurunya ngikut lomba Oke teman-teman Untuk acara lombanya aku skip aja ya Karena terlalu lama nanti durasinya Ini aku udah ada di rumah Nah ini si bungsung nggak aku ajak tadi ya Tapi Alhamdulillah dia nggak rewel Main sama sepupunya tadi itu ya Dan pas aku datang ke rumah pengen disuapin Tadi pagi dia beli kupatahu gitu Cuma baru dimakan sekarang Mungkin karena nunggu aku yang pengen nyuapinnya gitu ya teman-teman Pengen disuapin sama aku Dan untuk si kakaknya lagi istirahat dulu Karena lumayan capek ya tadi habis mewarnai agak banyak itu Tadi kertasnya itu lumayan besar ya teman-teman Untuk ukuran anak TPA gitu kalau menurut aku Oke teman-teman dan aku tadi juga udah istirahat dulu sebentar Aku mau lanjut masak ini ya Karena tadi kan sebelum nganter si kakak lomba Aku baru masak tumis cumi asin aja Ini untuk makan malamnya atau makan siang juga ya Aku ini mau masak sup ayam ya teman-teman Sebenarnya aku kayaknya gak makan siang Soalnya tadi pas acara itu aku beli baso disana gitu ya Jadinya masih kenyang Ini sepertinya untuk menu makan malam aja Dan maaf ya teman-teman untuk akhir-akhir ini Aku agak jarang-jarang upload Karena memang ada beberapa kegiatan Di sekolah anak-anak itu ya Terutama untuk anak pertama aku Yang sebentar lagi kan mau perpisahan gitu ya Ada di kelas 6 Jadi kadang-kadang aku ada acara ke sekolah Ataupun ada acara-acara lainnya Yang berhubungan dengan kelulusan Atau juga yang berhubungan dengan pendaptaran Ke sekolah baru si kakak ya Jadinya aku gak terlalu fokus Monten gitu ya teman-teman Tapi aku juga berusaha Untuk nge-record gitu ya Sewaktu-waktu aja gitu Kalau lagi gak terlalu sibuk Sama akunya juga Gak terlalu capek gitu ya teman-teman Karena kalau misalnya udah Capek dari luar itu Kadang-kadang males nge-record gitu ya teman-teman Pengennya langsung aja masak dan lain-lain gitu Apalagi kalau cuaca lagi lumayan panas Itu aku kadang males ganti kostumnya gitu ya Kalau mau nge-record jadinya Ya gitu ya teman-teman Aku agak jarang-jarang nge-upload video Nah teman-teman ini alhamdulillah Sup sayapnya udah mau mateng ya Aku lanjut lagi ini Kegiatan pas sore hari Aku ini angkat jemuran ya teman-teman Alhamdulillah untuk atasan-atasannya Tadi udah aku angkat dan langsung masukin ke lemari Ini tinggal bawahan-bawahannya aja Anak-anak ini semuanya lagi pada main di depan rumah ya teman-teman Jadinya aku ini di dalam rumah sendiri Dan sebelum aku ngelipat pakaiannya Aku mau nyetel dulu musik gitu ya teman-teman Jadi nanti melakukan pekerjaan rumahnya Atau ngelipat bajunya sambil dengerin musik ya Jadi ini udah aku anggap me-time aja ya teman-teman Walaupun sambil kerja-kerja juga ini ya Karena kan kalau di rumah itu Kayaknya nggak ada beresnya pekerjaan gitu ya Kalau dari pagi sampai malam itu Tapi kalau aku sendiri malam hari Bener-bener digunakan untuk istirahat ya teman-teman Nggak ada kegiatan pekerjaan rumah sama sekali gitu ya Jadi bener-bener nemenin keluarga aja Kualitas kita bareng keluarga aja gitu Jadinya aku belum pernah ada vlog kegiatan malam hari Karena memang di malam hari Nggak ada pekerjaan rumah yang aku kerjakan ya teman-teman Paling juga aku pernah nge-vlognya Lagi jalan atau lagi beli buat makan malam aja gitu ya teman-teman Jarang-jarang sih aku nge-vlog di malam hari Karena memang lebih enak pas bangun tidur Langsung mengerjakan pekerjaan rumah Kalau menurut aku gitu ya teman-teman Tapi karena semua orang berbeda-beda Jadi nggak bisa disamakan ya Senyamannya kita aja Kalau ngelakuin pekerjaan rumah Dan karena cucian aku tadi Nggak terlalu banyak Jadi untuk bawahan-bawahannya juga Ini hanya sedikit ya teman-teman Alhamdulillah Ini semuanya udah beres Aku lipetin Sekian dulu ya untuk sharing aktivitasku kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi